Bisa bawa besok kan ke pasar sekalian, nanti di jembatan Bisa bawa besok kan ke pasar sekalian, nanti di jembatan Bisa bawa besok, nanti di jembatan Halo teman-teman, selamat datang di channel Rumah Papan Project Hari ini kita akan mengadakan turnamen Magic Chess Season 1 Yang dilaksanakan oleh Rumah Papan Project Online Turnamen Kita masih menunggu sekitar jam 7 untuk para peserta masuk ke dalam custom room kita Ya, kemungkinan gamingnya akan seru sih Meskipun ini baru season pertama Dan kita akan melihat apakah strategi para peserta di season-season pertama ini Akan membuat caster menjadi seru, asik Asik, kalau jadi ngomongin sendiri-sendiri ya Oke Kita tunggu dulu, menunggu, 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 menunggu Ya, seperti kita menunggu pacar yang tidak pasti Kapan kita jemput Jadi bro, jam berapa ini kira-kira masuknya bro? Ya, ini akan kita undang dulu player-playernya ya Smoke ada di sana Nah, sementara kita lihat Wah, ada satu nama nickname yang sepertinya tidak boleh disebut Ini bahaya sekali BBTW Dan Kita sebut aja KKNT Ya, saudara ya KKNT Namanya ini berbahaya sekali, pemirsa RH Egar TZS Nathan Ini sepertinya panitia yang untuk masukkan para peserta kebingungan dengan nama-nama yang ada ini Karena nama-nama yang didaftarkan ini agak-agak sedikit vulgar ya Disebut berbahaya Dibaca enak Ini kaster dadakan seperti inilah Ya, harap dimaklumi saja ya Ya, kembali lagi kita kepada game yang terbaru ini Gak terbaru juga sih sebenarnya Mobile Legends-nya Magic Caster-nya baru Mobile Legends-nya lama Tapi caster-nya baru ini maksudnya Baru dadakan yang baru didatangkan dari luar negeri, pemirsa Mantul gak tuh? Mantul, mantul, mantul Ya, para penonton mohon bersabar dulu Karena baru beberapa serta yang dimasukkan ke dalam custom room Magic Caster Di RPP atau rumah papan proyek online turnamen season pertama Ya, sebelumnya sih Rumah papan proyek ini juga mengadakan turnamen PUBG M Atau PUBG Mobile Online Turnamen Dan sekarang sudah memasuki season 8 Ya, mungkin bagi para pemain Magic Caster Yang masih atau ada juga yang bermain PUBG Mobile Nanti bisa langsung dilihat di Instagram kami Rumah underscore papan proyek Untuk melihat brosur terbaru Ataupun info-info terbaru Dan juga ada media partner kami Ini haluan turnamen ya Bisa dilihat di Instagramnya Haluan Turnamen Silahkan di cek sendiri Buat kalian yang mau melihat info-info terbaru Serta yang baru berisikan 4 orang saja Satu keluar Kemana satu lagi itu, Bung? Sebentar ya, pemirsa ya Ini mulainya jam berapa ya? Jam 7 harusnya Jam 7 harusnya Berarti akan ada waktu sekitar 6 menit lagi Kita menunggu saja dulu Sambil saya membahas-bahas Para pendaftar PUBG Online Turnamen ini Oh, saya juga pake keknya Senyata emak ya Oh, iya Aduh, 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 aduh Oke Para peserta masih berisikan 4 orang saja Meskipun saya tidak pernah Menjadi caster Apapun Bukan cuma Magic Chase ini Cuman saya sedikit tahu sih Tentang Magic Chase Ya, untuk seru-seruan saja Jadi ya Harap dimaklumi saja Kalau caster ini agak-agak Sedikit Ngaco Ngaur Tetapi kembali lagi pada Rumapan Project Ya, bisa di-follow juga Instagramnya Rumah Tersekerpapan Project Atau juga Media partner kami Haluan Turnamen Untuk mengikuti Info-info turnamen terbaru Terkini Dan kekinian Yang bisa diikuti Silahkan dilihat dan di-follow Dan juga channel Youtube kami Jangan lupa di-like dan di-subscribe Ya Aduh, seret 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 Kita masih menunggu di sana Bongkobong Ya, bongkobong Sudah masuk Aduh, ada telepon sepertinya Halo, Mamat Gen Halo Halo, Mamat Oke Langsung kita guys Halo Mythical Glory Sepertinya Halo, Mamat Lagi live jadi caster dulu Om Dama Ya Kita lihat guys Caster kita satu lagi Sedangkan Dapatkan Sibuk sekali Caster kita satu ini Maaf ya Maaf ya Biasanya lah Kalau misalnya ada fans Ataupun Para teman-teman Yang ingin mengajak Saya main itu Ya Terkadang Saya sih gak jatuh Cuman Terkadang Mau dulu sebentar ya Saya lupa mau Caster ini buka Cuman caster Cuman caster Doang Oke WS sudah terbalaskan Dan para peserta sudah memasuki Kedalam custom room magic test Rumah papan project online Terlambat sini terpertama Serap Maaf Ada sedikit batuk Ini Karena biasanya Caster disediakan air Ini harus mengambilkan air Ini harus mengambil sendiri Ini harus mengambil sendiri Ini harus mengambil sendiri Dan ternyata tidak masuk Bung Ini bukan disini ya Kita live dari handphone Ternyata Maaf Maaf Sekali lagi Ini caster dadakan Gak asik Gak asoy Tapi Tapi Kangenin Apaan sih Ya seperti Kita live caster Kita mulai Gila Ini baru 6 lewat 57 Apakah langsung Di start Lebih cepat Waktunya Dari 3 menit sebelumnya Ya sepertinya Akan langsung Digas saja Karena peserta Sudah mulai Kepanasan Disini Menunggu Tidak sabar Kita lihat Gas Dan Kita bisa lihat Para peserta Dengan chat tadi Yang dikirimkan oleh Para peserta Agak sedikit-sedikit Panas On fire Dan apalagi Kita masih menunggu Ini apakah jaringannya Lagi jelek Atau bagaimana Kembali ke custom room Oh jaringannya Ternyata Bung Mohon maaf Sekali lagi Ya kita kembali lagi Ke rumah papan project Online turnamen Magic test season Pertama Yang Sedang diadakan Diikuti oleh Empat para peserta Dan kita lihat lagi Choice of fate ini Diambil oleh Smoke nomor 6 Bukan oleh Moonton Ya kita disini Melihat Smoke Apakah memakai Sinergi Ya mungkin Sepertinya Akan menjadi Sinergi Oh tidak Dia memakai Sinergi Erudicio Oh elementalis Ini Ini dari Waduh Ini menghubungkan Kembali Semulu ini Jaringannya Agak-agak jelek Apa caster yang jelek Apa jaringan yang jelek Ini kita tidak tahu juga KNT disini Para penonton Tidak boleh dibaca Tidak boleh disebutkan dalam hati Karena itu Sedikit dibaca Sedikit enak Kita lihat disini R.Y Dengan memakai Sinergi Dragon Dragon's altar KKNT disini Memakai Sinergi Empire Salah Asasin Ternyata Dan Cyborg Disana Maaf Agak-agak Sedikit Salah Karena agak Sedikit Serut Ini disini Kembali Dengan Raegar Serut Oke Kembali lagi Kita melihat disini Dengan Ya Nilai light up Yang masih Sedikit-sedikit Sama-sama Tapi disini Baby T.W Dengan Mendapatkan Nilai light up Tertinggi Dengan One-round Winstreak Ada R.U.N.I.D. Dua Si O.I.V Itu Gak Bisa Bung Enda Harus Dihapus Dulu Bung Enda Dan Kita Hruss Connected Dan Ternyata Secure Kalau Misalnya Koneksi Pertama Itu Gak Masuk Nanti Dia Masuk Yang Kedua Jadi Makenya Yang Kedua Ngerti Kita Kembali Lagi Pada Game Disini Smog Memakai Sinergi Erudicio Erudicio Kesternya Agak Sedikit Panas Dan Belum Ada Yang Menjadi Panas Disininya Summoner Ressler Dan Erudicio Untuk Bang Regar TZS Natan Memakai Belum Ada Sinergi Sama Sekali Dan XO Doa Ibu Pake Sinergi Waduh Ini Gila Coba Malam Ada Sedikit Lebak Tapi Membuat Game Magic Case Ya Disini Untuk Posisi Sekarang Baby TWA Mendapatkan 3 Round Win Strix Oh Ini Kita Melihat Item Item Karena Disini Ada Beberapa Peraturan Tidak Boleh Seperti Misalnya Concentrate Of Energy Tidak Boleh Diambil Untuk Dipakaikan Ke Kagura Dan Gatot Kaca Oh Ini Sepertinya Saya Salah Melihat Ini Memakai Bahasa Indonesia Saya Biasa Memakai Bahasa Inggris Sebenernya Cuman Karena Ini Handphone Orang Saya Pinjam Untuk Menjadi Live Caster Dadakan Seret Jadi Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Penyebutan Nama Karena Disini Memakai Bahasa Indonesia Sekali Lagi Sebut Posisi Teradak Masih Ditepati Oleh Baby T.W. Dengan 3 round Winstreet Dengan Posisi 4-0 Memakai Dragon Alter Dan Juga Summoner Kita Lihat Dulu Dia Melawan KKNT Tidak Boleh Sebutkan Namanya Tapi Enak Untuk Dibaca Apakah Baby T.W. Akan Memenangkan Round Ini Sepertinya Kalah Melawan KKNT Oh Iya Benar KKNT Ini Agak Sedikit Keras Sepertinya Karena Dia Memakai Sinergi Assassin Scarlet Shadow Dan Harus Dipencet Dulu Biar Saya Tau Sedikit Lupa Tapi Nggak Lupa Ya Kita Kembali Lagi Game Disini Ada Baby T.W. Ada Exodo Aibo KKNT Raigar Bongkobong Smoke R.Y. Dan Terakhir T.J.S. Nathan Dengan Life Health Sudah Menjadi 52 Apakah Dia Memakai Sistem Mengalah Untuk Menang Atau Mengalah Untuk Kalah Kita Tidak Tau Aduh Disini T.J.S. Nathan Melawan KKNT Tidak Boleh Disebutkan Namanya Tapi Enak Dibaca Ronde Ronde Yang Keduk Tidak Boleh Memakai Item Item Dilarang Oleh Rus Yang Udah Disebutkan Tadi Di Semalam Di T.M Ya Kita Harus Perhatikan Baik Baik Disini T.J.S. Nathan Tadi Sudah Dilihat KKNT Sudah Dilihat Dan Juga XO XO 2 Ibu Masih Memakai Aduh Ada Telepon Pula Cuy Aduh Mohon maaf Pemirsa Sekali Lagi Bukan Telepon Saya Bukan Kaleng Kaleng Tapi Kaleng Kongguan Seret Woy Ini XO Oh Disini Sudah Ada Harid Menggu Oke Satu Kekalahan Yang Didapatkan Mungkin Dari Awal Tadi Mungkin Mengalah Untuk Menang Kaka Enten Kita Kembali Lagi Melihat Bang 2 Ronde Ronde Lustrik Betul Kalah 2 Kali Bang Ragar Sepertinya Hati Hati Mengambil Hero Yang Sudah Dibeli Ini Karena Tempat Sudah Penuh Ini Yang Sampai Mengambil Sinergi Juga Bang Ragar Oke Mardis Di Tempat Posisi Menggantikan Oh Oke Oke Mungkin Bisa Menang Disini Asalkan Ini Melawan Siapa Bong Kobong Di Sana Ternyata Bong Kobong Memakai Sinergi Assassin Dan Juga Empire Dan Juga Cyborg Dan Juga Ada Sinergi Support Disana Support Ini Agak Sedikit Bisa Bagus Digunakan Karena Skill Yang Digunakan Oleh Hero Support Anda Bisa Baca Sendiri Dan Saya Bacakan Sini Lagi Ya Meninggakan Attack Sebanyak 20% Physical Dan Magic Defense Sebanyak 15% Kepada Hero Satu Tim Dan Artinya Itu Satu Tim Ini Per Hero Apa Itu Oh Ya Bong Kobong Kita Kembali Lagi Melihat R Kita Belum Ada Melihat R Zilong Baxia Akai Sun Digi Dan Juga Cange R Y Melawan Bang Regan Tadi Bang Regan Sini Akan Kalah Kita Lihat Dulu Pulau Mirsa Untuk Si Wan Dan Sepertinya Bang R Y Akan Memenangkan Round Mungkin Sekali Karena Skillnya Itu Loh Sakit Hati Dengan Ditambahkan Dengan Item Enchantment 5 Sinergi Assassin Satu lagi Mereka 6 Sinergi Assassin Us Apa Itu Jangan Didengarkan Suara Saya Suara Saya Kante Mendapatkan Posisi Paling Pertama Dengan Darah 93 Ya Bung Agak Sedikit Kuat Ini Kante Dengan 7 Kapasiti Karakter Yang Bisa Dimasukkan Dalam Table Permainan Oh Dan Kante Memenangkan Ronde Ini Melawan Bong Kobong Oke Kita Lihat Lagi Disini Dragor Sudah Mendapatkan 6 Assassin Sinergi Agak Sedikit Menguntungkan Sekali Disini Untuk Kante Saya Mau Baca Namanya Cuman Enak Enak Buat Dipendam Dalam Hati Di Pemirsa Oke Bong Mengambil Item Apa Itu Pedang Hijau Tese Mengambil Kapasiti Oke Smok Mengambil Itu Oh Ini R.Y Mengambil Item Yang Tidak Diperbolehkan Sebenarnya Untuk Kagura Dan Gatot Kaca Kita Lihat Disana Apakah Dia Menempatkan Posisi Item Itu Kepada Hero Yang Tidak Boleh Disebutkan Bang Bung R.Y Kemana Kaitan Menempatkan Bung R.Y Oh Kedigi Pemirsa Ternyata Karena Dia Tidak Memakai Item Yang Tidak Boleh Ditempatkan Di Hero Seperti Gatot Kaca Dan Juga Kagura Untuk Peraturan Tadi Saya Baca Ada Untuk 60% Magic Lifesteal Ditambahkan Dengan NC Talisman Pada Pertandingan Memulihkan 75% Mana Seketika Oh Apakah Bung R.Y Akan Memenangkan Melawan Bung Nathan Oh Ternyata Bung R.Y Belum Bisa Memenangkan Ronde Ini Terus Mencoba Bung Taktiknya Sudah Bagus Cuman Masih Terlambat Untuk Mendapatkan Dragos Altar Sinergy Kita Kembali Lagi KKNT Di Sini Masih Memenangkan Bang Smog Bang Smog Memakai 6 Max Man Sinergy Oh Sepertinya Saya Ngebug Ini Bung Oh Enggak 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 Mata Saya Kita Belum Pernah Melihat XO2 Ibu Jadi Memakai Sinergy Ressler Asasi Melawan Bung R.Y Di Sana Bung Kita Lihat Dulu Oke Posisi Yang Bagus Sekali Sepertinya Bung Oh Sun Mengeluarkan Skillnya Ternyata Bung Sayang Sekali Doa Ibu Terus berusaha Untuk Itu Sangat-sangat GG Sekali Menurut Saya Karena Saya Sudah Memakainya Kemarin Tapi Kalah Juga Di Awal Karena Sustang Mendapatkan Hero Hero Kita Kembali KKNT Mendapatkan Posisi Paling Pertama Dengan 93 Hellpoint Apakah Tidak Memakai Item Dilarang Tidak Ada Kagura Tidak Memakai Item Boleh Dipakai Oke 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 Bang Ragar Bang Ragar Apakah Item Tidak Salah Bang Ragar Kenapa Tidak Ditepatkan Ke cowok Bang Ragar Tetap Semangat Bang Ragar Oke Ada Kista Dadakan Satu Lagi Pemirsa Baby T.W Di Sana Apakah Item Digunakan Glowing Wannya Ditepatkan Posisi Chang E Cuman Sayang Sekali Chang E Baru Mendapatkan Bintang Satu Ternyata Bagaimana Bagaimana Dengan Bongkobong Wah Bongkobong Sepertinya Akan Menjadi GG Sekali Berdaya Mendapatkan Kagura Kenapa Semuanya Di game Magic Sini Harus Mendapatkan Kagura Ya Kayaknya Kagura Ini Posisi Hero Yang Sangat Sangat Beruntung Sebenarnya Untuk Didapatkan Karena Lebih Gampang Didapatkan Daripada Gatot Kaca Dan Juga Dikombokan Oleh Hanabi Atau Hayabusa Itu Menjadi Silahkan Masuk Kepada Tunggu Sebentar Abis Ronde Ini Kita Kembali Kepada KKNT Disini Apakah KKNT Memenangkan Ronde Ini Wah Sepertinya Dia Masih Memenangkan Ronde Ronde Ini Eh Kita Lihat Dulu Tidak Tetap KKNT Masih Memenangkan Ronde Ini Bang Smoke Hampir Saja Kembali Tusun Bukan Kembali Oh Sudah Ditus Ternyata Ibu Harus Dicoba Lagi Di Ronde Kedua Doa Ibu Doa Kedua Tetap Berusaha Karena Tidak Mungkin Terputus Di Ronde Kedua Anda Harus Mendapatkan Posis Pertama Nanti Ini KKNT Mendapatkan Posis Yang Bagus Sekali Dengan Sinergy Yang Assassin Cyborg Dan Juga Skelet Shadow Ini Sinergy Support Ini Paling Penting Sekali Sebenarnya Untuk Bagi Teman Teman Yang Mungkin Mau Belajar Karena Support Ini Menambahkan Attack Physical Dan Magic Defense Banyak 100% Kepada Hero Satu Tim Satu Tim Bukan Per Orang Bukan Per Hero Harus Kita Pikirkan Itu Disini Kita Kembali Lagi Kepada Game KKNT Melawan TZS Nathan Apakah Yang Terjadi Wah 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 KKNT Ternyata Harus Disiram Air Panasnya Eh Disiram Air Panasnya Bong Fajir Jangan Seperti Itulah Jangan Membalik Kata Kata Saya Gak Boleh Itu Ya Kepada Bang KKNT Harus Dicoba Lagi Ronda Berikutnya Ya Kembali Lagi Ke Oh Sudah Banyak Yang Tusun Ternyata Atau Kembali Ke Lobby Baby Tew Kembali Ke Lobby Bang Smoke Kembali Ke Lobby Dan Bang RJ Dan Empat Kembali Ke Lobby Ternyata Dengan Dua Empire Dan Juga Scarlet Shadow Seperti Saya Bilang Ini Kagura Ini Kenapa Paling Sering Digunakan Jaman Jaman Sekarang Ini Saya Poh Juga Begitu Sih Karena Dia Paling Gege Dengan Dikombokan Dengan Hayabusa Aduh Aduh Ya KKNT Melawan Bang 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 TCS Nathan Bang Ragar Apakah Akan Kalah Dengan Melawan TCS Nathan Karena Jika Bang Nathan Kalah Dia Akan Kembali Ke Lobby Kita Kita Lihat Disini Disini Posisi Dia Masih Bertahan Ya Sepertinya Bang Ragar Akan Kalah Oh Tidak Ternyata Dibalikan Posisi Keadaannya Bang Ragar Akan Memenangkan Ronde Ini Ternyata Apakah Bang Nathan Akan Kembali Ke Lobby Kita SS Kenapa Lagi Live Sambil Record Perlu SS Juga Oke Perlu SS Juga Ternyata Kembali Lagi Ke Game KKNP Bang KKNP Sudah 10 Kapasiti Hero Keras Sekali Bang Ragar 6 Dragon Altar Summoner 2 Tar Geman 1 Undead Sinergy Apakah Menang Bang Ragar Melawan KKNP Bang Kalah Melawan Mirror Bang Ragar Bang Ragar Bang 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 Kab Bang Itu kan seret eh Kita akan melihat disini Bongkobong ternyata Akal Lawan Bang Regar Kita berarti Pertarungan yang agak sedikit disini ya Bang KKNT melawan Bang Regar ya Ternyata Bang Oh tersisa Keluarga-keluarga dari Sunan Keluarga-keluarga dari Vexana Masih bisa dilawan oleh Bang KKNT ternyata Iya Bang Regar Hanya tersisa 17 hal poin Apakah Bang Regar akhir disini akan masih bertahan Dengan lagu musik Dengan lagu musik Tapi kita kembali ke bawang KKNT Dengan posisi line up Semua asesan di belakang 3 saibok di depan Dan 1 Kagura di belakang Menggunakan item Winter Specs Cap Tray Oke kita lihat disini Ini menjadi pertarungan terakhir sebenernya Bang Regar melawan KKNT Apakah ronda ini Disediakan minuman ternyata Oleh Panitia ya Terima kasih minumannya Iklan kali ini Disponsori oleh Dapur Manda Karena sedikit salah step saja Bang Regar akan kembali ke lobby Dan Bang KKNT akan memenangkan ronda-ronda ini Dan disini Ya ini ada monster apa ini namanya Nggak disebutkan di Moonton ini Ini monster apa Kita bisa tahu kan Tapi anggap saja ini monster Apa ya kita bilang ya Lazerdaus Lazerdaus itu terkepanjangan dari Lapar Hazard Dus Laman sih Aduh Oke kita akan lihat disini Kembali lagi kepada game ini Bang KKNT mendapatkan 15 banding 3 poin Dengan 1 round low streak Dan juga Bang Regar 11 banding 7 Oh cukup cepat sekali Bang KKNT mengalahkan monster itu Disana ya Iya Item ini Dengan Ya posisinya agak sedikit Di sana ya Kita kembali ke Bang Regar Kita lihat apakah posisi itemnya Sudah menurut semua Oh ini sakit sekali Cuman sayang sekali Bang Regar ini Mendapatkan Item-item Oh dia sudah mendapatkan Sama sekali ternyata Untung mendapatkan item Oh link Ternyata salah Bang Wanwan Kalau menurut saya sih Tarokkan saja di Wanwan itu Tapi ya kita lihat saja Bang Regar dapatkan Apakah menemenangkan ronda ini Karena ini menjadi Ronda-ronda yang terakhir Dan sangat-sangat Sangkit sekali disana Kita lihat disini Dari view-nya KKNT Wah Bang KKNT Ternyata Masih bisa di kalahkan Oleh Bang Regar Apakah Bang KKNT ini Akan dikembalikan ke lobby ya Kita lihat saja Kita gak boleh Berkecil hati Bang KKNT ya Tetap ada match kedua Dan juga Bang Regar Hebat Bang Regar Hebat Dari awal saya kira Bakalkan ternyata Masih bisa mendapatkan Posisi Yang paling Muncul tanda-tanda Api kepanasan ya Yang ada Muncul-muncul api Cemburu ya Aduh 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 Apaan sih Keksarnya gak jelas banget Iya kita lihat lagi disini Disini Bang KKNT Sudah mendapatkan Dan 10 capacity hero Dan juga Bang Regar 9 capacity hero Sebenarnya dari posisi ini sih Dengan assassin synergy Sudah menang sih Sebenarnya menurut saya Cuma kembali lagi Kembali kepada hoki Karena dengan item yang sedikit kurang bisa didapatkan Tadi untuk assassin tadi Ya mungkin dengan kekalahan Iya ini sepertinya Bang KKNT akan kembali ke lobby nih Tetap semangat Bang KKNT Dicoba lagi di match kedua ya Selamat kepada Bang Regar Karena mendapatkan posisi pertama Oh masih tersisa satu Saya salah Maafkan saya Bang KKNT Masih bisa dicoba Bang KKNT Abiskan goldnya langsung Bang KKNT Jangan kasih kendor Gas terus Beruan Disana ya Kita lihat disana Bang Regar Horas Bang ya Apakah Bang Orang Batak Tapi kayaknya sih bukan Namanya Bang Raegar Bukan Regar Saya aja tidak dibilang Bang Regar Ternyata agak suatu juga saya ini Jangan marah-marah Bang Regar ya Oke kita lihat disini Ini adalah pertarungan terakhir Di antara Bang Regar dan juga KKNT Karena KKNT ini tidak boleh disebutkan namanya Kalau disebutkan agak sedikit enak dibaca Tapi bahaya dibaca juga ya Sepertinya Bang Regar masih memenangkan Rode ini ya Dan juga kepada KKNT ya Harap dicoba lagi di match kedua ya Setelah itu Terima kasih 23-28 Jangan kasih Jangan kasih Jangan kasih Jangan kasih setelah di youtube jam 7.45 untuk open room pubg mobile dan juga akan di start jam 08 ya jam 08 WIB ya, 20.00 WIB ya mungkin caster dadakan ini akan kembali ke posisi sebelah pubg atau akan kembali ke posisi saya ke sini apa yang akan terjadi dari info infonya tunggu sebentar ya pemirsa saksikan lagi merk kedua dan kembali lagi kepada rumah pakar proyek online turnamen season pertama untuk magic test ya ayo, besok masih pergi teman malas si wajar ya oke dua ini atau break dan nama kotak-kotak 3 saya tidak tahu sudah bisa dibaca ini masih bracket A oh iya betul sekali saya lupa ini masih ada ronde kedua ternyata ya sama seperti pubg mobile juga ada ronde keduanya untuk mendapatkan poin-poin tertinggi dan kembali lagi saya infokan jangan lupa untuk di like dan subscribe channel youtube kami agar supaya caster tidak srek-srek banget ya hehehehe oh iya dan juga jangan lupa untuk follow instagram kami at rumah underscore papan project di follow untuk mengikuti info-info turnamen yang kami adakan dan juga kami mempunyai media partner disana haluan turnamen untuk kalian mendapatkan info-info terbaru tentang turnamen-turnamen saya juga tidak tahu karena disitu semua instagram-instagram saya eh instagram saya saya juga di instagram tapi tidak pernah berisi atau follower saya ada serata nanti 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 tolong diatur dulu sebelumnya apa ini nanti 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 oh ternyata ronde kedua ini sudah distat bunk oleh ketua Panitia magic chase online turnamen rumah papan project ini sebentar ya saya harus membos WA ini karena WA ini agak amat-amat penting kalau tidak dibawas berbahaya karena saya terlupakan tunggu sebentar ya suara lu putus-putus gambarnya gak jelas ya itu mohon maaf ya kepada para penonton setia kami di rumah papan project channel youtube nya karena jaringan sedang tidak bagus kita kembali lagi pada game boom area kita kembali lagi disini ke game KNK atau KNK KNT hampir saja saya menyebutkan nama yang agak keramat ini memakai Dragon's Ultra Synergy Bang Air yang memakai LMS agak serta juga game yang ada disini para peserta ini harus mendapatkan posisi karena kalau yang tu masuk ke bagian lainnya dan bisa-bisa mungkin fokus kepadanya dan juga strength atau the king bahasa Indonesia nya ya kita lihat disini Maraigan melewani XO2 oh ya tadi XO2 ibu mendapatkan posisi 8 tadi sehingga saya juga ya mohon maaf kalau salah saya cuma ingin ingat sedikit karena full table nya belum keluar disini mohon maaf kalau gambarnya agak burik ya karena jaringan disini agar penonton bisa melihat dan menonton semuanya kita kembali ke game disini di rumah papan project online turnamen oke ronde kedua ini para peserta harus mendapatkan posisi-posisi yang poin yang agak-agak tinggi dari tusun dari ronde pertama ya karena kalau tidak mereka tidak bisa maju ke final karena tadi posisi ronde pertama itu ditepati oleh Bang Raegar Bang Raegar disini wah taktik apa yang dimainkan oleh oh sepertinya dia ingin mengambil item berikutnya ya karena kalau mendapatkan posisi serata apa poin seratus ini kita bisa memilih item itu di posisi-posisi ketujuh atau ke delapan atau dalam arti item semua sudah diambil oleh peserta-peserta lainnya hmm kita lihat disini Bung RG melawan Bung Nathan masih ronde ketiga ini juga Bung Kabung ambil darah ya saya lupa juga ada Winifera disitu oke kita lihat dulu disini apakah Winifera dimain oh dia akan memakai 6 roster synergy kita lihat bukan sedikit ya agak lebih efektif karena Gatot Kaca itu kecuali memakai item-item yang tidak diperbolehkan itu sangat-sangat tidak diperbolehkan karena jika Gatot Kaca memakai item yang tidak diperbolehkan itu menjadi kekonyolan bagi para peserta karena tidak putus-putus dia lompat-lompat sana-sini kayak bajing loncat disana dia pemirsa oke kembali lagi ke game Baby T.W melawan Exo 2 Ibu apakah 2 Ibu tetap menang oh iya 2 Ibu tetap menang melawan Baby T.W disini posisi paling terbaik adalah ada Bong Kabung memakai 2 targeman dan juga 3 assassin synergy tapi memenangkan dari Bang Rager mungkin Bang Rager lagi mencari mencari metode menang eh kalah untuk menang oke taktik api yang dimainkan Bang Rager kenapa tidak dimajukan Bang Rager oke dimamajukan 1-1 oh mau pakai Dragon Altar sendiri jelasnya diganti tadi ya oke taktik api yang dimana di Bang Rager oh saya sedikit paham ini taktik Bang Rager ini seterusnya bang Rager sekarang dia mengambil Bang Rager dengan health point dan juga health point dan juga Eudora disana dan juga hero western expanse atau si Valet dan juga Guinevere eh atur dulu sebelah itu orangnya nggak ada siapa nggak ada semua Bajar Bajar kan sama Cigalma itu dulu lu siapa ntar lagi lu ntar lagi lu Bajar di sebelah tapi Bajar di sebelah tapi Bajar di sebelah kakak dimana di sebelah sebentar ini kasternya lagi mengganti headset ya apakah ini bener kayaknya ini kemana ke atas sebelah kiri oke bang smoke apa yang terjadi Bang smoke jangan sampai oke Bang smoke disini memainkan drag out alters energy apakah dia akan menjadikan 6 alters energy tapi oh senyata sudah mendapatkan 6 alters energy bong kobong memainkan oh ini sepertinya tak memainkan oleh Bang Rager ya apakah berhasil dilakukan oleh Bang kobong disini dengan Bang Rager dengan Bang Kobong ini berarti posisi terhadap ronde ini atau terbalik oh tidak tetap dimenangkan oleh bang kobong disini karena memakai 4 aslin synergy oke kita back in game lagi disini kakak nc disana 2 targaman dan 3 dragon alters energy sepertinya bang kakak yang murah keras lagi kan disitu oh dia 8 gold dengan 25 gold disitu ya dan sekarang melawan Bang Rager Bang Rager memakai weapon master synergy dan juga elementalist dan juga western expansion synergy disitu ya tetap masih dimenangkan oleh Bang Rager ini posisi sangat berbahaya sekali untuk Bang KKNT ini ya harus tetap semangat Bang KKNT jangan sampai tusun Bang karena tadi sudah memenangkan ronde pertama dengan poin posisi pertama di ronde pertama oh iya saya salah ternyata karena pole table belum keluar ini ternyata Bang KKNT mendapatkan posisi kedua tadi melawan Bang Rager seret oke gak payah batuk nanti dikara corona oke Bang Smog disini melawan Bang R.Y dengan memakai energy synergy summoner dragon's altar dan under disitu ya baik apakah akan dimenangkan Bang R.Y 94 apakah Bang R.Y ini tahun kelahiran 94 sama dengan seperti saya berarti ya kalau Bang tahun kelahiran 94 sama dengan saya 96 oke kita lihat disini Bang Smog menangkan ronde ini melawan Bang R.Y 94 oke disini terjadi perubahan tidak seperti ronde pertama tadi ya mengambil link ini mengambil pedang kuning dan ini mengambil attack speed ya disini Bang mengambil synergy empire mengambil aurora dan juga mengambil match synergy yang bagus sekali bang doa ibu bisa diberkasi ke saya sepertinya tidak bisa doa ibu ya air saya ya bang hij doa ibu kita kembali in game di rumah papan project online tournament season pertama untuk magic test dan juga nanti akan diadakan rumah papan project online tournament untuk PUBG mobile season ke-28 untuk final malam ini dan juga akan live di youtube kami ya kita disini bongkobong melawan doa ibu dan ternyata akan kalah begitu saja oleh ibu sungguh kuat sekali dengan maximum synergy disitu oke kita lihat tadi dengan posisi ronde pertama bang raigar apakah dia akan memenangkan ronde ini 4 dragon alter synergy dan juga summoner 4 synergy dengan undead disitu tapi ternyata tidak mendapati hoki yang maksimal bang raigar harus kalah dengan bang air disitu harus tetap berusaha mengganti taktik seperti bang raigar ini kita kembali melihat disini oh ada tiga pasar time memakai dragon alter synergy 1 oh disini masih kentang sekali bang bongkobong ya oke oke kita in back in game lagi disini x odo ibu mendapat cipu saji pertama disini tadi dia posisi tusun tadi kalau gak salah doa ibu tetap berusaha bang doa ibu harus tetap menang disini bang tidak boleh kalah lagi kita disini melawan bang disini ya sepertinya bang smoke ini sementar 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 wuuu sungguh 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 sangat synergy abis disini ya synergy abis ini mengenai physical defense padahal tetap kalah dia tetap berusaha lagi di roda berikutnya oke disini melawan monster monster lelea laut luar cobra kayaknya oke disini kita lihat lagi bongkobong dia mengganti tetap kagura dimainkan oleh bangkobong kenapa dengan kagura ini kagura kagura tapi sudah ada kombonya oh bagus sekali item hayabu sabung disini kita lihat disini ya oke disini bro ibu mendapatkan celestial synergy disini sungguh sungguh synergy yang bagus sekali asalkan mendapati synergy 6 max ini harus di totalitaskan ini dengan item disini aduh itemnya sangat sayang sekali oh ternyata moskov dipakaikan item swiss boots demon hunter sword dan juga blade of despair BOD apakah boleh saya request pindahkan nah ternyata dipindahkan langsung ke cloud oke kita mendapatkan lagi 6 max synergy disitu oh bang raegar what happened bang kenapa bang tinggal 9 headpoint bang oh my god bang dan lulus bang apakah disini bang raegar akan kalah di posisi tusun oke disitu ada iklan disana ya bang raegar melawan bang smoke dan sepertinya bang raegar harus dikembalikan ke lobby penonton penonton sekalian jangan kecewa bang nanti perhitungan poin akan dilakukan dan abang harus dilihat dulu update update infonya oke bang raegar harus kembali ke lobby jangan patah semangat bang masih ada ronde ronde nantinya atau season kedepannya bang ya bukan mendoakan bang ya maksudnya nanti kalau ada season diikutkan kita kita kembali poin 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 sangat sangat crucial baby tiw disini memakai synergy 6 dragon altar dan juga 2 summoner dan juga melawan kakak ente disana kakak ente ternyata lagi kepanasan buat kalah dan juga harus dikembalikan ke lobby pemirsa player telah dieliminasi tetap semangat bong kobong tetap berusaha di season kedepannya kalau masih ada ya kita kembali lagi kepada dikalahkan oleh doa ibu doa ibu kembali dikabulkan 3 marksman 2 targemen dan juga 9 capacity hero bong sepertinya dia akan menjadi jeng kacap di oke apakah kakak ente akan kalah melawan bang smog karena disini posisinya sih sepertinya akan kalah tapi kita lihat kita belum tahu ya karena perubahan bisa terjadi dan juga hoki mendapatkan iya sepertinya bang kakak ente harus kalah melawan bang smog sungguh sungguh sengit juga disini bang kak ente mendapatkan posisi kedua ini bagaimana pake id pajar tapi pake handphone pake handphone siapa handphone 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 oke sebentar ya ya cepat ya dijumpet satu nih jumpet dua oke kita back to lobby eh back to lobby back to game oke temen-temen video sudah diambil ya seperti ini saya ketinggalan sebentar karena diajak berbicara oleh temen saya kita lihat disini XO2 ibu masih berbicara posisi pertama dengan 43 point dan semuanya yang lain adalah posisi-posisi keramat ya karena jika kalah mereka akan kembali ke lobby siapakah yang mendapatkan posisi ketiga atau keempat atau kedua karena disini posisi-posisinya sangat-sangat krusial ya sangat-sangat berbahaya senggol kena angin eh senggol kena angin karena angin sedikit langsung jatuh ini kita disini wah ternyata oh sudah ada yang kembali ke lobby adalah bang baby dan juga bang R dan juga Nathan kembali ke lobby penonton sekalian oke kita back in game tinggal 3 peserta tersisa yaitu doa ibu bang smoke dan juga kknc tidak boleh disebutkan namanya sangat-sangat berbahaya tapi enak dulu dibaca disini dua para peserta ini bang kembali ke lobby tapi sudah mendapatkan posisi yang sangat-sangat aman karena posisi 2 dan 3 tetap berusaha ternyata bang smoke melawan doa ibu disana apakah bang smoke oh sepertinya dua para peserta ini harus kembali ke lobby oh tidak oh bang kknc tetap bertansian oh dan juga bang kknc masih bisa memenangkan ternyata salah-salah bang doa ibu yang memenangkan ronda ini ternyata ya bang kknc harus kembali ke lobby mendapatkan posisi ketiga dan juga bang smoke bang smoke masih bertahan disana bang smoke masih bisa bertahan disana dengan mendapatkan posisi kedua baiklah dengan 6 dragon salter synergy 4 semuanya ada 3 guardian dan 1 android disana hmm wuh ini sendirinya bagus sekali ya ini hp aku mau buat eh 645 loh iya pas ya pas ya ya kita disini posisi-posisi yang sangat-sangat berbahaya ini apakah bang doa ibu harus kembali ke lobby tapi tidak sih masih bisa salah bang doa ibu melawan monster monster lazadaus oke kita kembali ini adalah ronda terakhir untuk bang smoke jika kalah dan juga ini untuk dua ronda terakhir untuk bang doa ibu ya kita tidak tahu apa yang terjadi berikut ini segini kita melihat bang doa ibu oh sepertinya bang smoke masih bisa memenangkan ronda berikut ini tapi kita lihat bisa saya lihat jadi kelaudenya disitu pemirsa sungguh-sungguh sangat sakit sekali dan ternyata bang smoke harus dikembangkan oh ternyata benar pedukan saya kembali ke lobby ya oke terima kasih sudah menonton ronda kedua dan juga akan kembali ke bagan grup A sebentar lagi akan kembali setelah tayangannya kan berikut ini kayak iklan aja kembali ke bagian selesai selesai Terima kasih. 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 kecil kok berapa itu? 480 jadi kan 280 buat caster jadi 360 240 sampai caster 11 selesai aja itu dia kok kenapa sih gak ngambil sepatu dia gak nonton main game main game gak aruh aras aras main game juga magic test sebentar ya oke kita ke back in game lagi di rumah papan project online turnamen season pertama untuk magic test kita melihat disini Erchan IR memakai synergy restaurant untuk ronde pertama ada bawang bombay disini memakai synergy juga ada masya dan dua cang'i digunakan disana ya agaknya memakai taktik awal-awal untuk menang ya disana ya ini casternya harus mencari korek disini kalian lihat korek disini oke hampir saya hampir saja saya salah menyebutkan namanya disitu agak berbahaya juga ya the bloody angel atau bahasa indonesia itu bisa dibilang itu adalah malikat berdarah sih atau pendarahan malikat kita gak tahu juga sih tergantung bahasa masing-masing aja disana ya kita lihat disini ada beberapa peserta yang memakai dua peserta yang memakai oh weapon master disini ada dua orang ya bbtw oh bbtw disini main lagi ternyata oke kita back in game bang imron disini memakai synergy swordman swordmaster ya bukan swordman ya weapon master ternyata ya keser keser dadakan jadi agak-agak sotoy tapi bukan sotoy sembarang sotoy bukan kaleng-kaleng kongguan bukan kaleng-kaleng kaleng-kaleng kalengan hehehehehe harus dimalami saja ya oke disini lagi kita melihat ini apa ya namanya kira-kira ya kotak 5 putih kita sebut saja namanya bunga disana bang bunga melawan bang smoke disana ya ini smoke ini tadi juga oh disana dia bermain dua ronde disini berarti ya dengan smoke dia bang oh salah saya ternyata biasa keser dadakan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng hehehehehe itu sepertinya mirip dengan tetangga keser-keser tetangga ya tidak bisa disebutkan namanya nanti dia mengklaim hak cipta disuruh bayar pula saya kalau gitu janganlah berbahaya pula nanti oh disana memenangkan melawan mas pras mas pras harus oh mas pras menang ternyata saya salah lagi ternyata ya ini semua gara-gara bang fajar disini oke item apanya akan dipilih oleh para peserta disini imurn menjadi pilihan pertama untuk mendapatkan item mengambil item claw the bloody angel mengambil lifesteal oh ini harus dilihat ini item apakah yang ditempatkan untuk posisi karakternya ya itu bunga mengambil juga lifesteal magic disitu dan terakhir mas pras akan mengambil elf synergy baik-baik ada yang mengambil gatot kaca ternyata disitu pemirsa gatot kaca diambil oleh bang siapa tadi namanya ya bang ersan kalau salah oke bang ersan disana mendapatkan posisi gatot kaca paling depan dan meng memakai dimonsus disitu menambah 5 plus 5 mana regen ya oke baik 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 mungkin disini yang bisa saya prediksi yang akan mendapatkan tusun adalah bawang bombay dan juga the bloody angel disitu kita tidak tahu ya dan juga mungkin bang smog ini harus tetap semangat ya bang smog ya apakah yang main di grup A juga tadi saya juga kurang tahu oke bang smog melawan bang bloody angel sepertinya bang bloody angel memenangkan ronde ini dibilang ya ketu sendiruan kali enggak kurang ajar ini Esther oke ternyata bang bloody angel masih memenangkan ronde ini mas pras dikasih master dan juga celestial disana ya agak perih untuk carry ini ya oh zilong yang mendapatkan bintang 2 dan punya 2 zilong dan juga mia mendapatkan 2 bintang apakah zilong akan menjadi bintang 3 dia ternyata menyimpan goldnya untuk membeli zilong di ronde berikutnya tetapi mia ditepatkan posisi di dalam papan catur ini ya oke oke posisi mia baik sekali ini oke kita lihat Imran akan melawan bang bunga ya karena saya tidak tahu namanya disini bang bunga memakai sinergi elementalis dan juga mage disitu apakah oh cukup mudah bagi Chang'e untuk mengalahkan semua hero-hero yang di oh tidak ternyata pemirsa oh tidak 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 ternyata bang bunga masih memenangkan ronde ini ya bang Imran harus berusaha mengganti strateginya di ronde-ronde berikutnya bloody angel masih bertarung disitu dan ternyata masih menangkan oleh bloody angel disitu ya bloody angel dengan dua round win streak wih boleh tahan juga tapi masih dua ronde ya jangan senang dulu bang bloody angel ya disitu ya oh disitu ada yang panas ternyata bang bunga dan juga bang baby tiw panas-panas butuh kipas kak bang harus dikipaskan kak biar supaya redup apinya oh janganlah kalau masih panas disini kita lihat dulu para-para peserta ini memakai sinergy-sinergy yang belum saya sebutkan semua karena saya agak bingung ini nih disini bang bombay memakai 4 dragon's altar sinergy ya oke cukup mudah bagi bang bombay untuk mengalahkan monster itu karena monster itu agak-agak sedikit lemah tapi bukan lemah lemah tapi bukan lemah jadi apa namanya itu kalau bukan lemah tapi lemah ini sebut saja namanya bunga hehehe oke bang bunga sudah mendapatkan 7 capacity hero dengan dua alis di depan Chang'e Harith dan juga Vale di tengah dan di belakang ada Eudora dan juga Harith di belakang ya ini posisi yang agak bagus sebenarnya tapi Chang'e dipindahkan posisi ke tengah dan akan melawan BBTW dengan 5 capacity hero apakah bang bunga akan menang meronda ini kita lihat dulu ya uh Chang'e nya sungguh-sungguh sakit sekali tapi ternyata Martis bisa membunuh dua hero disitu dan masih dimenangkan oleh bang bunga di ronda ini kita lihat bang bloody angel masih bertarung disana bang bloody angel kemungkinan akan memenangkan ronda ini dan juga bang bombay ini masih memenangkan ronda ini bang smog bisa mengalahkan bang ersan ir ya salah bang oh ternyata bang bloody angel di kalahkan ronda ini saya salah lagi sekali lagi saya mohon maaf karena bang bloody angel karena saya tadi melihat bisa menang sebenarnya cuman ada apa yang terjadi apakah disitu cukup lemah hero hero nya atau sinerginya kita belum tahu ya disini masih panas butuh di kipas kah bang oh alis mendapatkan 2 bintang dengan skinnya yang paling the best banget ini uh bang minta skinnya dong bang oke memakai kagura disitu dengan 4 magi sinergy dan 2 elementalis baiklah bang bunga kita lihat disini akan melawan the bloody angel dengan 6 capacity hero dan 3 sword mastery sinergy dan juga support dan juga 2 cyborg sinergy disitu dan ternyata sangat-sangat mudah di kalahkan oleh bang bunga terus berusaha mengganti mengganti taktik dan strategi berikutnya ya bang bloody angel di ronda-ronda berikutnya kita kembali ke baby tv dan juga melawan ersan ir apakah dimenangkan oleh bang arsinergy ya mungkin saya bisa dilihat akan dimenangkan oleh bang ersan ir oh di oh masih dimenangkan oleh bang ersan agak bang bunga di posisi paling atas masih tersisa 85 health point dan cukup panas bagi bang bunga ya itu api-api tidak tidak redup-redup kalau dilihat ya disini kita lihat bang bunga melawan bang ersan ir dan dimenangkan dengan sangat-sangat mudah sekali harus mengganti strateginya lagi di ronda berikutnya bang ersannya untuk melawan bang bunga bang imron menangkan ronda melawan mas pras dan juga bang smoke merhasil memenangkan melawan bombay disana disini yang masih bertarung adalah bang baby tv melawan the bloody angel sekali lagi apakah akan di kalahkan oleh btw kita lihat saja karena disini ada sisa ravella yang tidak iya sangat-sangat saya sangat sekali karena ravella tidak mempunyai damage sama sekali ya berimbang oh imbang apakah kapasiti atau kapasit 212 apakah yang terjadi dengan bang bunga mengapa dia mengambil dan nilai line up yang paling tertinggi masih sedikit lemah untuk melawan bang bunga disini di subscribe channel youtube kami rumah papan project dan instagram kami rumah at rumah underscore papan project dan juga kami mempunyai media partner yaitu haluan turnamen untuk mengetahui segala berbagai macam jenis informasi turnamen yang disediakan oleh haluan-haluan turnamen kita back in kembang bunga melawan bang smoke apakah yang terjadi dengan bang smoke di kalahkan oleh dengan skill chang e dan sangat-sangat-sangat tanam akan melawan bang ersan er bang ersan er memakai synergy apakah bang bloody angel akan tusun kita lihat ya ternyata masih bisa ditahan badannya oleh alis ya tersisa tiga hero oleh bang ersan dan ternyata masih dimenangkan ronde ini oleh bang bloody synergy nya bang bang cobra bukan cobra ya cobla cobla oke oke nilai line up tertinggi masih didapatkan oleh bang smoke disitu dengan 42 dan nomor 2 adalah bang ersan irl kita back in game disini kita lihat bunga melawan monster cobra bukan cobra karena kita berada di posisi indonesia sekarang kalau kita sebutkan cobra itu ternyata pakai K ya bukan pakai C ya tidak boleh salah ya pemirsa-pemirsa sekalian ya iya benar sekali item apa yang diambil item hmm ada ya item menjadikan kucing disitu gila 6 detik banget magnetis melawan bang bombay disitu bang bombay apakah akan memenangkan ronde ini dan memenangkan bang bombay sangat-sangat mudah ya di kalahkan oleh bang bombay ini melawan bang bombay ya dengan mia itemnya disitu mungkin gak lapan lagi ya bang oh ternyata sudah ada yang dikembalikan ke lobby yaitu adalah the bloody angel dengan posisi ke-8 dan baby tw mendapatkan 2 tersisa 2 harap dicoba untuk rohan harap berhasil lagi yang bagus oke oke kita back in game kita lihat disini smoke membeli hayabusa dan memakai kombo yang sangat baik sekali oleh kagura dengan kagura itemnya menjadikan kucing mana boots dan juga tank ya oh kaguranya sungguh sangat mudah dihancurkan oleh sang bajing loncat disitu tapi kita lihat oh ternyata masih oh ternyata hayabusa nya sudah mendapatkan bintang 3 disitu ya untung saja hayabusa nya masih bisa mendapatkan tereliminasi untuk roh di ronde pertama ini jangan berputus asa tetap dicoba lagi strategi yang baru untuk di ronde kedua kita kembali lagi back in game bang smoke disini memakai 6 assassin synergy dan 2 scarlet shadow dan juga the king synergy empire cepat gak mereka jadinya cepat 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 bang bunga melewani mirror dari bang smoke disitu dan sangat-sangat bisa dilihat kalau bang bunga masih bisa memenangkan oh tidak ternyata bang bunga di kalahkan oleh bang smoke ya karena bang smoke ini masih di oh tidak ternyata saya salah lihat dan dikembali dengan kelobi oleh mas pras mas pras harus harap mencoba lagi di ronde berikutnya jangan berputus asa harap mengganti dicoba lagi strategi yang baru untuk di ronde kedua tapi tiba ke posisi keempat disini bang smoke ini mendapatkan yang bagus 10 capacity hero oh my god bang smoke 7 capacity hero mengganti kita klik dengan cyborg synergy bang bunga melawan mirror dari bang imron dan bang smoke melawan bang imron disitu ya kita lihat bang smoke disini apakah bang smoke mendapatkan memenangkan ronde ini ya cukup-cukup mudah bagi kagura untuk menyentun sisa-sisa hero itu ya mungkin tepuk tangan tempat tangan mirornya oleh bang smoke dengan bang kombo-komboy yang bagus sekali ya kenapa kagura selalu dimainkan kagura selalu dimainkan ngapa Oh 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 ternyata Kagura nya mati di sana Oh 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 terus dicoba lagi Bang Imran ini itemnya juga sangat-sangat bagus sekali dengan kucing di sana yang kotak dimainya melawan monster Lazardaus untuk tangannya lapar-lapar aduh aduh cukup sangat mudah di kalahkan oleh Bang Smok untuk melawan dan juga Bang Bunga di sana ya itu bukan alasan jangan jajikan alasan untuk kalah jajikan tusunnya ada panggilan WhatsApp Bunga aduh saya tutup dulu ya mohon maaf untuk meneleponnya karena panggilan lain untuk hadiah belum di buka ya mohon maaf sekali lagi ya nanti setelah ini baru ada hadiah-hadiah yang nanti mungkin hadiahnya adalah tepuk tangan untuk anda penerima peralaman pertama ya kita kembali lagi back in game jangan lupa untuk follow dan like dan subscribe di rumah papan project channel YouTube-nya dan juga Instagram kami at rumah underscore papan project dan juga kami punya meja Oh jangan disebutkan dulu Oh di sini apakah akan menjadi ronde terakhir untuk Bang Bunga disitu Oh Bang Bunga masih bisa bertahan tapi di sini hanya akan terjadi atau di follow dulu ya laluan turnamennya jangan lupa untuk di follow dan juga jangan lupa untuk di follow Instagram kami at rumah underscore papanproject oke match2 di SS Iya iyalah jelas ya di sini kester juga menjadi panitia ternyata ya Oke kita back in game Bang smoke ini adalah ronda terakhir untuk Bang Bunga pakai Bang Bunga akan dikalahkan oleh Bang smoke begitu saja dan juga alis mengeluarkan skill-nya juga akhirnya di kalahkan oleh Hai tersebut saya busa tidak bisa di sini sama sekali Bung kita lihat canggihnya ah tidak bisa ternyata ayo apakah canggihnya ini yaitu turnamen Pabjimabeli sedang grand final dan juga live disana tapi mungkin agak sedikit mengecewakan karena jaringan untuk live agak sedikit-sedikit bermasalah ya kita mau protes dikasih kepada pihak terkait atau kita harus mengundang orang ternyata kita back in game lagi ini adalah ronde kedua dari bagan grup B ya sekedar informasi buat yang nonton live pubg mobile ya sepertinya memang kesalahan dari jaringan provider karena kita tidak membagi jaringan wi-fi disini untuk live magic chess kita memakai jaringan kuota sendiri ya guys ya mungkin sudah didengar ya oleh teman saya ya mungkin didengar ada Instagramnya dibawah bisa di klik dan di follow bisa kelihatan nggak nggak di bawah adanya asbar rokok Bu Oh ya mohon maaf karena belum ada facecam juga belum ada penampilannya ya mungkin nanti kedepannya akan ada tampilan yang lebih menarik ya karena jangan lupa untuk di follow dan di subscribe channel Youtube kami rumahkar Project agak seret lagi seret batunya bisa disensor ya bang? batunya bisa disensor ya bang? janganlah abang lagi gak bisa minum ini biar pindah ke sampling oh itu oke ya mbak undang aku dulu dia kuudah pencariannya lah undang apa ya dulu oke disini kita akan mengundang para peserta untuk bagi yang tusun jangan berputus asa dan nyambar ketik hati harap dicoba lagi ronde kedua berlangsung untuk mobil karena belum bisa menjadi kita itu memakai jaringan 150 mbps sementara kita tadi speed test hanya 4 mbps ya iya bisa didengar sendiri informasi yang disebutkan urusan mbpsnya tertinggi tapi ternyata di speed test hanya cuma 4 mbps ya sungguh-sungguh sangat mengecewakan ya ya semoga saja para pihak provider yang bisa mendengar ini menjadi sponsor kami amin ya Allah kota dibuka WA kan bantu kami dengan support kami dan doanya untuk di like ini ini sudah sudah undang belum ada oke kita back in game kepada turnamen rumah papan project online turnamen season pertama untuk magic chess mobile legend ya disini adalah ronde kedua untuk bagan grup B kepada para peserta tadi yang telah tusun saya ingat saya adalah namanya adalah The Bloody Angel saya ingat saya nomor 8 dan juga bawang bombay yang mencapai posisi ke-7 dan ke-8 ya ya kita langsung saja menuju jaringannya agak sedikit lemot tapi kita kembali back in game kepada pak jim iya kan choice of fate atau pemberian number yang sangat-sangat terkadang tidak seperti yang dibilang ya fate itu adalah terkadang adalah takdir atau keuntungan atau semacam ini bodo amat lah pokoknya kita kembali back in game kita lihat disini ini ada lagi lah itu aman ini aman oh bisa nanti oke kita back in game disini The Bloody Angel mendapatkan sword mastery synergy dan juga bang bunga tadi yang gak bisa saya sebutkan namanya karena ini namanya kotak-kotak ada 5 ada 6 ternyata ya saya kira 5 dari tadi mendapatkan cyborg ya cyborg synergy dengan 2 cyborg synergy disitu ya cukup-cukup mudah sekali di kalahkan monster ini monster pertama kita sebutkan yang namanya apa ya monster monster truk-truk manja oke truman oke ini adalah ronde pertama untuk pvp player versus player nesse rd airsun di sini mendapatkan tiga maxman synergy dengan akai menjadi posisi tb di depan the bloody angel disini kita lihat mendapatkan Empat Sword Mastery disitu Sinerginya Dan juga Bang Imron Oh, kita kembali lagi Back in game Baby Tiw Melawan Bang Ersan IRL Baby Tiw Belum mendapatkan Sinergi yang Menonjol disini ya Oke Sangat cukup mudah sekali Bagi Bang Ersan IRL Untuk mengalahkan Baby Tiw Kita back in game lagi Lihat WD Angel Memenangkan ronde ini Melawan Bang Imron R Dan Mas Pras Masih berlangsung Dan juga Kalah Dikalahkan oleh Bang Bunga Oh Bang Bunga disini Masih menang Casternya agak Songong Tapi lebet Magic Chase ini Live-nya Mohon maaf Untuk Pemajian Mobile ini Agak sedikit Bermasalah jaringannya Karena untuk yang Live kami di Magic Chase ini Kami menggunakan jaringan Kuota sendiri Yang agak terbatas Terus bisa 100 Mbps Masih bisa live Harap dimaklumi saja Jika gambarnya burik Untuk mobil Mobil aja Kita lihat sini Bombay melawan Baby Tiw Dan dikalahkan oleh Baby Tiw Oleh Bang Bombay ini Masih harus belajar lagi Strategi ke depannya Bloody Angel Dikalahkan oleh Mas Pras Oke Bang Smog memenangkan Ronde melawan Bang Imron Posisi di bawah Masih Bang Imron Ini masih Posisi-posisi awal Mungkin mengalah Untuk menang Ini yang beberapa Tim Beberapa peserta ini Karena Jika masih poin 100 Tidak bisa mengambil item Secepat mungkin Oke kita kembali lagi Bersama saya Bisa dilihat di bawahnya Ada link Bisa dilihat gak? Bisa dilihat gak? Oh gak bisa Kekurangan device Dan segala macamnya Apalagi jaringan Memakai kuota sendiri Disini kita lihat Bang Smog melawan Mas Pras Bang Bombay Memenangkan Ronde Melawan Bang Ersan IRL Bang Bloody Angel Memenangkan Ronde Melawan Bang Bunga Bang Baby Tiw Memenangkan Ronde Melawan Bang Imron Dan Bang Smog Dikalahkan oleh Mas Pras Dengan hari tadi Sungguh-sungguh Sangat sakit Sakit-sakit Enggak sih Sakit-sakit enak Mungkin bisa dibilang Karina dan juga Ersan mengambil Buku Magic Dan juga ini Mengambil Entah apa namanya Saya lupa Juga BPD Mengambil yang sama Dengan Bang Smog Mas Pras Mengambil Defense Physical Defense Bang Bombay Menang Kita lihat saja Karena mungkin Agak sedikit Kepleset jarinya Aduh 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 Bermodelkan Aqua Dan juga Rokok Minta Kita lihat disini Bang Smog Melawan Bang Bunga Bang Ersan Melawan Bang Imron Bang Bombay Memenangkan Ronde Melawan Mas Pras Dan juga Bloody Angel Melawan Bang Baby Tiw Apakah Bloody Angel Melawan dan Janya menang Bang Smog Masih berlangsung Pereningannya Dan dikalahkan oleh Bang Bunga Bang Ersan Ersan Hard Menang Sudah menambah 5 kapasiti hero Dari Bang Bloody Angel Dan juga Bang Bombay Bang Bunga Sudah mendapatkan kapasiti hero Mungkin dia memakai taktik Menyimpan gold Disitu Karena goldnya masih Sisa 20 Karena nanti Ronde berikutnya Saya akan mendapatkan 11 gold Kalau tidak salah saya Saya main sih Cuma saya terkadang main itu Mengalah untuk menang Tapi terkadang kalah terus Oke kita kembali Back in game Bang Imron Melawan Bang Bunga Dan juga dikalahkan oleh Bang Bunga Bang Imronnya Bloody Angel Memenangkan Ronde Melawan Bang Ersan Er Bang Bombay Masih berlangsung Pertarungannya Kita disini Bang BBTW Memenangkan Ronde Melawan Mas Pras Dan Bang Bombay Memenangkan Ronde Melawan Bang Smog Oh ada yang Bang Perlu kipas Perlu dikipaskankah Kita back Bang Bunga Di Angel Ini di Zilongnya Oh Oke Apakah salah satu Dari dua peserta ini Akan dikipaskan Oleh para-para Selir dan dayang-dayangnya Kita lihat saja Kenapa Pino Anak Anak memanggil Baju Ternyata anak memanggil Pino Oke tadi ada Iklan dari anak saya Sebentar ya Kita kembali lagi Back in game Bang Imron Bang Bombay Ternyata harus Dipadamkan apinya Itu Pino Mami ke belakang Pino Bang Bombay Harus berusaha lagi Di broda berikutnya ya Karena apinya sudah Diredupkan oleh Bang Bunga Di sana Dan ternyata Bang Bunga Harus on fire Juga Bloody Angel Masih on fire Di situ Bang butuh kipas Saya kipas-kipaskan Ini Bang Mau kita tetap semangat Kepada para peserta Yang pasti Menempat di posisi Kebawah adalah Bang Imron Sisa 39 Hellpoint Di situ ya Harus mengubah taktik Kayaknya Bang Imron ya Dengan semangat Bang Game set WA Karena Sebenarnya Iya untuk PUBG Mobile Karena Dijadikan Dijadikan Caster dadakan Harus melihat Dua Ya kita lihat lagi Back in game Bang Imron Mas Pras Dan juga Bang Bunga Memenangkan Rode melawan Baby T.W Oh The Bloody Angel Masih on fire Di sini ya Kita lihat saja Apakah Apinya akan dipadamkan Oh tidak Bisa juga Sepertinya Karena masih bintang satu Para Gusin Inilah Hayabusa nya Melawan Bang Smoke Bang Bombay Harus kalah Melawan Bang Ersan IRL Dan juga Mas Pras Harus menang Melawan Bang siapa tadi Saya lupa Ini Pertama Cukup Depan di posisi Paling atas Tapi kita Tidak tahu Berikutnya Apakah dia menjadi Tusun Di Angel Melawan Mas Pras Bang Bunga On Fire Melawan Bang Smoke Bang Bombay Melawan Bang Baby T.W Dan juga Bang Ersan IRL Melawan Bang Imron Di IRL Oh Ada yang memakai Kagura Disana Disana Siapa yang memakai Kagura Bang Siapa ini Oh Oh Bawang Bombay Harus kalah Melawan Baby T.W Tersisa The Bloody Angel Harus padam apinya Ternyata oleh Mas Pras Dan juga Ternyata Mas Pras menjadi On Fire Disitu Bang 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 Trisya Mengambil Itu Ternyata Ada dua Peser Yang On Fire Disini Bang Bang Mas Pras Untuk yang hampir-hampir tusun Harap mengganti strategi secepatnya Karena ini ada roda-roda keramat Antara menyimpan gold Salah Menghabiskan gold juga salah Bang smoke masih memakai Sudah 7 capacity hero Mas plus masih 6 capacity hero Mas beli hero mas Tapi dia masih on fire Mas plus plus ini Mas plus plus melawan bang smoke Melawan smoke Ini 5 synergy asasin Mas plus juga 3 asasin 3 magia dan 4 empire Dan juga harus di kalahkan ternyata oleh Bang smoke Sungguh-sungguh sangat Kuat sekali Bloody Angel memenangkan ronde melawan baby tiwe Dan juga bang bunga memenangkan ronde melawan bang ersan Disini kita lihat bang bombay kalah Melawan bang imron Bang imron cukup kuat sekali disitu ya Tetap semangat kepada Peserta yang hampir-hampir tusun Disini bang imron membeli Moskov Lah kemana moskovnya dijual Ternyata Membeli carry dan menjadikan bintang 2 disitu ya Mendapatkan 6 magsman synergy Dan bang bunga menjadi posisi pertama Yang tadinya saya kira hampir tusun Ternyata hebat sekali bang bunga Dengan 8 capacity hero Oke ternyata bang bunga memenangkan ronde melawan bang imron Mas plus melawan Sudah seliri aku nih Iya ini kita kembali melawan monster cobra disitu ya Setelah ini akan terjadi pvp Pvp ini ronde berikutnya nanti akan menjadi ronde-ronde keramat Karena tersisa 1,2,3,4,5 peserta yang bisa-bisa menjadi tusun ya Kita lihat lagi kepada bang bombay dan juga bang imron Bang imron mungkin masih bisa bertahan Karena 6 magsman synergy dan juga 2 Aduh waduh waduh bang Itu hero gak ada damage sama sekali bang bombay Harus diganti bang bombay Bisa bertahan ke bombay Masuk ke minataurnya bang bombay Eh buku boleh Eh buku boleh Peserta yang mungkin akan Pakai kagura ya Kita akan melihat dulu posisi paling bawah Bang smog melawan bang bombay Apakah bang bombay akan dikalahkan oleh bang smog Dan ternyata bang bombay harus kembali ke lobby Untuk bang bombay Harus berusaha nanti di season berikutnya ya Jangan berputus asal lang Dicoba lagi di season berikutnya Terima kasih Sudah mendaftar di rumah pamat project online turnamen Season pertama untuk magic chess turnamen Berkurang poin Bang bunga mematuh Oh bukan kagura Kembalikan ke lobby Ya busanya sangat sakit Dan ternyata mas pras mungkin Harus kembali ke lobby ya Oh tidak Oh ternyata bang baby tiwi harus kembali ke lobby bang baby tiwi Jangan berputus asa Dicoba lagi di season berikutnya Karena nanti ada pertunangan poin Jangan dilewatkan dulu Informasi-informasi terbaru Ngomong-ngomong tentang informasi Jangan lupa untuk di subscribe Subscribe Channel youtube kami rumah papan project Dan juga di follow instagram kami At rumah underscore papan project ya Disitu kalian bisa mengikuti Turnamen-turnamen yang kami buat Dan juga kami mempunyai media partner Yaitu adalah At haluan turnamen At haluan underscore turnamen ya At haluan underscore turnamen ya At haluan underscore turnamen ya Penonton sekalian ya Disitu ada informasi-informasi terbaru Tentang turnamen-turnamen pub di mobile Ataupun legend atau magic chest Bang mas pras lagi Mas pras harus kembali ke lobby Akan masuk final dengan poin yang tadi itu Sudah mengambil Physical defense Bang iman mengambil kapasiti Bang buka mengambil kapasiti hero Dan juga body iman mengambil Apa yang namanya tadi ya Leomort ternyata ya Oke 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 Terisisa tiga peserta yang mungkin Diantara salah satunya akan kembali ke lobby Atau ketiga-tiganya akan kembali ke lobby Kita lihat saja Wah bang bunga ini sangat-sangat Strateginya cukup-cukup bagus sekali ya Dari tadi ya Masih bisa bertahan dengan 9 kapasiti hero Dan memasukkan hayabusa Memakai 2 hayabusa Dan bertemu dan Ternyata beladi Untuk bank smog Untuk mendapatkan 6 synergy assassin Dan juga 2 cyborg Kembali ke lobby Bang iman mengambil bank smog juga Lobby bang imran Cukup Ini satu Oke ini ronde melawan monster Lazardus Atau kita sebutkan saja Lapar Lazardus Terisisa 2 peserta disini Bank smog melawan bank bunga Bank smog memakai 6 assassin 2 cyborg Ataupun juga 2 empire Atau The King Oke kita lihat Dari sini Viewnya bank smog Apakah bank smog nanti akan memenangkan Ronde melawan bank bunga Kita lihat nanti ya Harap bersabar dulu Oh disini Hayabusannya memakai Papan catur ini Dan menjadi Apa sih Ternyata lagi Apakah yang Bunga Dari posisi Karena dari tadi Kita mendapatkan Angel dari bank bunga Siapakah akan Memenangkan ronde ini Karena ini ronde yang Sangat keramat Bagi bank smog Dan apakah akan Bank smog Memenangkan ronde ini Dan ternyata bank smog Bang smog Masih bisa Memenangkan ronde ini Cukup Bank smog Dengan Aduh Sangat Posisi Kak gurunya Sangat Wah Sangat Banyak sekali Kak gurunya itu ya Oke Limol kan Tidak Bisa Dikalahkan Ronde ini Oleh Bank bunga Ternyata Bank smog Yang memenangkan ronde Terakhir ini Oh belum Ternyata Masih tersisa 2 headpoint Untuk bank bunga Mari kita Tonton saja Ronde terakhir ini Sangat-sangat keramat Ini apakah menjadi Ronde yang sangat Menguntungkan bagi bank bunga Karena bank bunga Si ronde kedua ini Yang menjadi Posisi 2 Masih bisa Melaju ke final Untuk bagi yang Desen tadi Dimaklumi saja Harap 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 Belajar lagi Setelah-terlagi Terbaru Dan Ditunggu Lagi ini Kayaknya 4 juta Bantuan Offline Ternyata Bang smog Masih bisa Memenangkan Ronde Terakhir ini Tepuk tangan Untuk bang smog Karena dia Dari awal Tadi Cukup Sangat sulit Untuk mendapatkan Hero-heronya Oke Bang smog Selamat Untuk Bang smog Dan juga Bang bunga Yang tidak bisa Disebutkan namanya Karena namanya Sangat sulit Dibaca Karena saya Bukan Pembaca yang Handel Saya bisa Membaca Tapi yang bisa Dibaca adalah Kotak putih 6 Gak mungkin Saya pakai Nama kotak putih 6 Oke Arap menunggu saja Hasil perhitungan Untuk grup bagan A dan bagan B Yang akan Diinformasikan oleh Panitia Kembali lagi Berjumpa nanti Di final round Bersama saya Yang ada link Dibawah Bisa di follow Instagram saya Dibawah Kelihatan gak sih Oke Ditunggu saja Kita sekarang Ini Masih melihat Ini profil Adri Zuhendra Adri Zuhendra Ini siapa ya Apakah dia Oh Tidak boleh Dilihat ternyata Oke Sambil menunggu Hasil perhitungan Poin Mungkin akan Diinformasikan Secepatnya Harap Menunggu Dari via Whatsapp Anda Masing-masing Sekalian Nanti akan Diinformasikan Secepatnya Oleh para Panitia Untuk perhitungan Poin Bagi yang Tusun Atau tidak Belum bisa Masuk Dimatikan Apa enggak Ini masih Bisa ngomong kan Enggak Soalnya Penghitungan Bagannya disitu Penghitungan Bagannya disini Oke Mungkin kita akan Kembali live lagi Nanti Setelah ikan Berikut ini ya Ikan ini Dipersembahkan oleh Dapur Anda Dan juga Tukar posisi Tukar posisi Tukar posisi Tukar posisi Cak Itu didengar ya Angel Angel Tukar posisi Dan juga Semeranya Pada Injil Lain Beri Tukar posisi Hal Lu Tukar posisi Pertanya Tukar posisi Lain Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Oke nilai line up tertinggi didapatkan oleh Bang Riker dengan sinergi magi di sana dengan 27 nilainya ya saya kurang tahu disebutkan ya emang kenapa Bang iya karena ini jaringan sendiri Bang ya bukan provider yang disebutkan itu itu ya ini karena provider sendiri nggak pakai wi-fi Iya berarti jaringannya mendapatkan posisi pertama nanti di base of one-nya eh base of three ya ini adalah orangnya pertama dari base of three dan mereka melawan monster monster kadal di sana dua orang mendapatkan on fire di sana butuh kipas kak di sana Apakah perlu di kipas-kipas dan posisi paling bawah ditempatkan oleh the back in game sinergi-sinergi yang dimainkan oleh para peserta cukup-cukup sangat menang coba dimatikan satu nonton dari mainnya masih dari sini dari sini ini ngapain oke enam kapasiti dimainkan oleh Bang baby TV dan juga doa ibu dan tujuh kapasiti ternyata dia langsung saja membeli Hero Hero yang wajib memainkan Hero Summoners ya dan juga Elementalis dan juga Assassin sinergi disitu Apakah Bang baby TV akan bertemu dengan doa ibu kita lihat ini pvp selanjutnya Oh tidak ternyata Bang baby TV bertemu dengan Bang bunga yang namanya tidak bisa disebutkan harus kalah oleh Bang baby TV karena dia mendapatkan situ ya juga Sword Mastery dan juga support 2 support mengambilkan ternyata ya 2 Saibuch dan dua Monastery of light eh seret oke Oke kalau nggak bisa ngelak lagi aku apa tuh apa tuh lainnya yang tidak kirim makasih pemikiran pertandingan ada ya aku udah punya jadi Mas itu Oke, back in game lagi Disini kita lihat dari angle view bang Nathan Melawan bang bunga Tusun ya, kita tidak tahu Masih tersisa 3 match lagi Untuk bang KNKT Untuk mengetahui dia apakah akan tusun Tiga physical defense semua hero Satu tim sebanyak 12 Berarti di hit oleh marksman Dan juga fighter Ataupun weapon master Ini cukup sangat sakit sekali Dan akhirnya baby BTW bertemu dengan doa ibu Apakah api kepanasan akan dikalahkan oleh doa ibu Kita lihat saja Masih tersisa 3 hero dari bang Oh, martisnya sungguh-sungguh sangat sakit sekali Dan juga apakah wan-wan berhasil membunuh Karina Dengan bintang 2 Oh, ternyata tidak Doa ibu berhasil memenangkan ronde ini ya Akhirnya api-api kecemburuan bang BBTW Berhasil dihilangkan oleh doa ibu The Magic Lifesale Bang Bunga mengambil pedang hijau Oh, bang Imran mengambil Kagura The best combo di Magic S ini Sepertinya Ini bang Nathan ternyata lagi on fire disini ya Kita lihat dulu dengan sinergi 4 Sword Mastery Dua support disana dimainkan ternyata Dan dua cyborg Berarti sangat-sangat cukup Alert sekali untuk cyborg ini dimatikan Harus tetap bertahan untuk bang Nathan Jangan sampai api kepanasan itu dipadamkan Oh, dan jadi 6 weapon mastery Dan berarti sinerginya telah lengkap ya Tinggal menunggu lawan-lawannya untuk dikalahkan Kalau memang bisa Harus bertahan tetap bang Nathan Ini melawan KNKT dengan 5 Assassin synergy ya Kurang 1 ternyata Artinya bang KNKT harus kalah oleh bang Nathan Oh, bang KNKT tersisa 11 self point Dan dimainkan 6 Assassin synergy Jadi dua cyborg Dua Scarlet Shadow Dan juga dua empire disana Apakah bang KNKT akan kembali ke lobby di ronde pertama Dan juga Untuk dua paling buah adalah bang Bunga ya Bang Bunga kenapa Ada apa bang Bunga Dari tadi keras kok tiba-tiba menjadi paling bawah Bang Bunga Bang Bunga bertemu dengan bang Imran disana Apakah ronde ini akan dibenarkan oleh bang Bunga Sepertinya Kalau dilihat dari pertarungan ini ya Bang Imran harus Kita lihat dulu kita Oh, oh, oh Empat health point disitu ya Harus bersabar untuk ronde pertama ini bang Harus bisa untuk ronde kedua Bang B, B, T, W masih bertahan di posisi pertama Dan Bang Smoke masih posisi kedua Ada apa tuh? Ini buat bagian baru lagi Nama ini bang Ngu buat Colom satu lagi Di blok semua Di copy Oh, kontrol dikit Kontrol saya Oh, ya sih? Apa? Bang B, T, W Beda Tar synergy dengan dua empire Satu anret dan tiga samum anret Dan dua targeman disana Semoga bang Bunga Semoga bang Bunga tidak menjadi The bubble first Too soon ya Dan juga bang KNKT Semoga saja tidak Too soon ya Karena bang B, B, T, W masih Menempat di posisi pertama Di atas dengan 75 health point Dan akhirnya bang Raigar bertemu dengan doa ibu Nathan bertemu dengan bang Bunga KNKT bertemu dengan bang Smog Dan bang Imran Ketemu dengan bang Baby T, W Oke, kita lihat pertandingan antara bang Smog Dan KNKT Apakah KNKT harus kembali ke lobby Sepertinya Bang KNKT harus kembali ke lobby Menjadi The first two soon ya Doa ibu Masih Tersisa tiga health point Oh, oh Sekarang terjadi perubahan Di antara bang Imran Dan bang Smog Terjadi kepanasan Di antara dua pasatal disini Disini bukan api cemburu Tapi api on fire Tersisa tiga health point Dan juga bang Bunga Ternyata Itu kecilan ini bisa gak? Mantul suaranya cuy Bang Baby T, W Akan mengalahkan bang Bunga Dan mengembalikan bang Bunga Kembali ke lobby Bang Bunga disana ya Dan ternyata Bang Bunga Harus memenangkan Ronde Melawan Baby T, W Cukup, cukup Bagus Oh, ternyata sudah ada yang Dikembalikan logi Ke lobby Dan Dia adalah doa ibu disana ya Oh, satu lagi Bang Nathan juga Dikembalikan ke lobby Ternyata tersisa Lima peserta disini adalah Bang Smog disini Bang Baby T, W disini Bang Rager disini Dan Bang Imran Dan juga Bang Bunga Yang masih bertahan di D4 Dan juga satu support Apakah Oh, Bang Bunga Ternyata harus kembali Ke lobby Menempati posisi Kelima Bung Cukup, cukup Sengit sekali Harus dicoba lagi Drone ke-2 Boleh pakai buku kan Gatot boleh pakai buku kan Buku masih boleh Lifesteal Magic Gak boleh Oke, Bang Baby T, W mengambil Kapasiti Hero Dan juga Bang Imran Mengambil Kapasiti Hero Bang Rager mengambil Gatot Kaca Dan juga Bang Smog Mengambil pedang 3 Gak tahu apa namanya itu Oke Bang Imran dengan 9 Kapasiti Hero Bang Rager 8 Kapasiti Hero Dan juga Bang Smog tetap sama 8 Kapasiti Hero Dan juga Baby T, W itu 9 Kapasiti Hero Tetapi dia sepertinya masih bingung Siapa yang harus dimasukkan Kita lihat saja Dia memasukkan ke laudo Dengan maksimal sinergy Jadi disitu Dan juga Sisa kurang satu Masukkan satu Bang Linknya Masukkan Btw yang tadinya bertahan Di posisi Pertanyaan Kenapa Harus kembali ke lobby Menjadi posisi Peringkat keempat Bang Rager Masih menjadi posisi ketiga Bang Imran Kosojido Dan juga Bang Smog Jadi gimana Kenapa dia Kenapa dia Bang Rager ketiga Disini ya Oke Ronde pertama Dari final round Sudah selesai Kita akan Ehm Cercer ini Ini masuk Masukkan 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 Hai udah cepat banget sih Hai ini bahasa pas apa yang lebih kenapa dia main tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati KMT selamat menikmati 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 Oh ternyata Bang Bunga jikalaukan oleh Bang Rager sepertinya ya Oh kita masih panggung 2 Oke kita kembali lagi doa ibu dengan on fire disitu dengan 60 HP apakah doa ibu bisa menjadi final match ini sepertinya doa ibu masih bisa memenangkan ronde ini melawan Bang Bunga disana Bang Rager lagi on fire bertemu dengan Bang smoke yang sepertinya Bang Rager ngerus kalah melawan doa ibu tetap on fire yang mengambil kapasitas hero dan juga akan kata mengambil hero link di abis itu yang mengambil elf synergy doa ibu mengambil buku disitu Bang Rager mengambil attack speed disana Bang Rager mengambil hijau juga Bang Bunga mengambil danger dan smoke mengambil diop hai 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 katakan oleh Bang Imron itemnya sungguh-sungguh sangat uh sungguh-sungguh sangat sakit sekali di situ ya Oke seperti banyak jadi perubahan hero dari setiap peserta ya saya bisa berharap kombonya dimainkan dengan Hanabi sepertinya agak-agak sulit sekali di sini ya Nah dia berharap Kakak guru tapi bisa berhasil dipakai beberapa peserta ternyata bareng masih bisa mengalahkan Bang Nathan di sana bulan juga Bang Imron ternyata kalah melawan Bang Bunga di sana rukanya sangat-sangat sulit sekali untuk membunuh kagura yang juga kombo yang sangat-sangat fatal sekali ini bangsmoke masih menempat di posisi pertama sepertinya dia masih bertahan dengan asasin ya dari tadi match grup A dan B dan juga grup final ini ya apakah doa Ibu berhasil memenangkan Ronde melawan Bang smoke di sana musuh-musuh kita tapi mungkin semuanya akan kalah oleh Hai tempat-tempat penambahnya jenek di situ ya memang Rager sepertinya berhasil memenangkan pertarungan ronda ini melawan baby Teeway Oh tidak ternyata kita dulu kita dulu kita dulu apakah yang terjadi oh 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 Bang Rager bisa memenangkan ronda dan KNKT harus merelakan kepanasan itu dengan dikalahkan oleh Bang Imron ya doa ibu pun mendapatkan api dan juga item pertama yang akan diambil oleh Rager adalah capacity hero Bang semua mengambil capacity roh kecil-kecil-kecil Hai uh NKT sepertinya akan memainkan enam empayat enam asasin permainan yang sungguh-sungguh sangat berat sekali bagi doa ibu ini doa ibu masih bisa menenang karena dia memakai dua targaman sana dengan tiga asasin tiga aslinya cukup patah karena dengan dua bintang bisa dengan itemnya sungguh-sungguh sangat satu-satunya odet ini termasuk disikta aja oleh Oh tidak berasa ya hai 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 ha Hai 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 di Imron di mat kedua ini kenapa kan pakai mouse abong ini dipakai sekarang itu oke oke sepuluh kapasitas hiru dimainkan oleh bang Imron apakah bang yang oh Hai sisi ketiga disana tersisa Bang Imron juga dan Bang smoke dengan kalau saya 22 Abbas dan dua Empire disana ini adalah ronde terakhir bagi Bang smoke jika dia kalah jika dia mana masih bisa berlanjut dua ronde lagi ternyata sepertinya Bang smoke harus dikembalikan ke lobby tadi dulu ya Apakah akan terjadi ya tidak betul sekali Bang smoke harus dikembalikan ke lobby dan mempati posisi kedua harus tetap seperti itu untuk di match ketiga match tiga adalah match terakhir untuk final round tadi hai 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 oke kami ucapkan terima kasih buat semuanya yang yang sudah menonton hai 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 nggd Terima kasih 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 Terima kasih